Halo Halo berjumpa lagi dengan saya Pak Eko kali ini saya akan menunjukkan ke teman-teman semua bagaimana cara memasang pas konektor ya memasang pas konektor pada kabel FO yang memiliki dua core mungkin langsung saja saya tunjukkan bagaimana cara memasangnya ya pertama kali kita buka dulu ya ininya cornya dengan kawat slingnya kita pisahkan dulu Oke kita kita potong dulu sebelah sini kira-kira aja oke di sini ini kita buka untuk cornya iya ada dokor orange sama biru ya terpikasi secukupnya kemudian kita potong ya potong kemudian ini kita tambahkan untuk ini ya penambahnya isolasi bakar ini kita pasang disini sepertinya kurang lebar bisa ditarik lagi ini akan saya pasangkan isolasi bakar kira-kira sepanjang ini ini kita siapin aja dulu deh isolasi bakar kira-kira kira-kira sepanjang ini 2 biar ukurannya sesuai mengecil kita bakar dulu yang ini ya karena kalau dibakar langsung dengan itunya evo-nya ikut dibakar ya ini kita bakar dulu biar mengecil oke oke satu dua ya dua teman-teman panas oke kita masukkan ke sini satu-satu oke kita pasang dulu dulu aja biar aman kita pasang konektornya lupa satu-satu ya kita potong pakai cleaver ya kita potongnya ini udah kepotong terus jangan sampai lepas lagi nah ini kalau sudah kepotong baru kita pasang untuk konektornya lupa ini masukkan selebih dahulu dan untuk memasangnya nah ini sebelum itu kita kasih lem ya kita kunci dulu kita kunci ya kita kasih lem kita kasih lem dulu oke saya taruh dulu disini kita bakar lem kenapa saya korek ini biar nanti kalau di kelapangan jadi terbiasa dengan menggunakan korek api oke kita kasih lem sedikit disini ini sudah satu kemudian satu lagi ini bolehlah kita pasang ini sudah jadi satu satu lagi ya kita pasang ini ya dulu isolasi bakarnya ini sudah satu pas terlebih dahulu bersihkan dan kita potong pakai cleaver kira-kira satu senti ya yang dari kupasannya kurang maju ini sudah terpotong oke kita pasang konektornya ya jangan lupa ini dipasang dulu penutupnya penutupnya ya kita pasang konektornya oke sampai mentok teman-teman ya mentok seperti ini kemudian kita kunci ini kalau udah kunci berarti tinggal kita kasih lem sedikit 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 lem dulu lagi lem bakar supaya nanti gak bergerak ya teman-teman oke kita tutup ini sudah selesai untuk memasangkan konektornya ya nah ini kita rapikan ya ini dengan isolasi bakar yang sebelah sini supaya di sambungan sebelah sini rapi dimasukkan kesini oke ya kita bakar lagi oke yang penting ini sudah mengecil oke ya teman-teman ya ini seperti ini rapi ya sudah terpasang konektornya sudah dua konektor nah ini kita coba tes pakai center ya kalau tembus berarti sudah benar ya pemasangannya kita lihat di ujung satunya nah ini dia coba senter senter ini ya tetes satu satu dulu untuk mengetahui ini kita buka aja nah ya teman-teman ya tembus ini berarti hasil hasilnya sudah bagus ya nah ini kita tembus kelihatan ya tembus kelihatan warna merah yang satunya lagi coba kita lihat satunya lagi sama ini ada juga ya tembus juga nih ya kelihatan gak tembus ya kelihatan ya ada merah-merah ya ini mati ini ada merah jadi ini sudah bagus ya untuk hasil apa namanya konektornya mungkin yang satunya lagi ya nanti kita kenipin dengan cara yang sama kita pasang fast connector dengan cara yang sama baik ya itu saja yang bisa saya sambilkan bagaimana cara memasang fast connector pada kabel fo2 core terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk like comment and subscribe dan share kepada teman-teman anda semua jika video ini bermanfaat berjumpa lagi di next video terima kasih